Pengusaha viral John LBF kini tengah menjadi sorotan publik, selesai digugat Rp1,8 miliar oleh perusahaan yang mengaku milik kliennya. Hal itu tentu saja membuat John LBF meradang dan tak terima. Lepas tunggahan di Instagramnya pada Minggu 19 Februari 2023, John LBF membantah bahwa perusahaan miliknya PT. 5 Sekawan atau Hi5 memiliki masalah hukum. Dalam menggantikan itu, pengusaha viral tersebut dengan tegas membantah bahwa dirinya melakukan penipuan. Tak terima mendapat gugatan, John LBF pun mengaku jika pihaknya akan mengambil langkah tegas. Tanya itu John LBF bahkan mengungkapkan perjuangannya untuk meraih kesuksesan. Baginya tak mungkin melakukan penipuan dan menghancurkan apa yang telah ia bangun dari nol. Baktah goyah dengan gugatan yang dilayangkan padanya, John LBF pun mengaku siap untuk menghadapinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!